Terus Bali, Bali tahu, kalau Bali sudah tahu Sebelum Indonesia sudah tahu Bali Terus Bali itu negara mana, tidak tahu Ada di mana, Asia, Menteri, Asia Berarti lebih tahu Bali dulu daripada Indonesia Wah ternyata istri saya ini bolak-balik ke Indonesia Sudah berapa kali ke Indonesia? Sudah berapa kali kan? Kalau di jumlah 15 kurai kan, wakarang Halo guys, Assalamualaikum Bertemu lagi dengan kita berdua Jadi pada kali ini Kita akan bahas beberapa pertanyaan dari kalian Yang tentunya sudah saya pilih Mana yang menarik Nah Mami, ini bisa tolong dibacakan Ada pertanyaan ini Pertanyaan dari William Robar 9587 Bang belum bahas ketemunya gimana Sama cara istri menguasai bahasa itu gimana Kayaknya banyak subscriber baru bang kayak aku Berarti ada dua pertanyaan ya Yang pertanyaan pertama itu mengenai ketemunya gimana Kalau ini kita bahas ini panjang banget ya Jadi lain kali kita akan bikin video khusus bagaimana cara kita bertemu Karena ceritanya itu memang panjang guys Saya dengan istri saya ini Berliku-liku Ditakdirkan sama Allah Jadi kita bahas yang kedua saja ya Pertanyaan yaitu bagaimana cara Belajar Misaki bisa belajar bahasa Jepang Bahasa Indonesia Saya belajar bahasa Indonesia di S1 kampus Karena jurusan saya HI Bunga Internasional Terus saya belajar bahasa Inggris Sama harus pilih bahasa satu lagi Bahasa asing Berarti ada dua ya Bahasa Inggris itu wajib Sama Sama Yang kedua terserah Terus Terus ada macam-macam Bahasa Cina Bahasa Korea Thailand Spanyol Perancis Macam-macam Terus ada Indonesia juga Yang paling banyak kelasnya itu Cina Bahasa Cina Bahasa Korea Bahasa Inggris plus Cina Atau bahasa Inggris plus Korea Yang banyak di kampus Kalau bahasa Cina Satu Apa Satu kelas Ada Berapa kan Tiga kelas Bisa Sampai tiga kelas Empat kelas Karena terlalu banyak Satu kelas berapa orang Satu kelas Empat puluh Empat puluh orang satu kelas Berarti kalau tiga sampai empat Ya Seratus dua puluh Atau seratus enam puluh Terus Korea juga banyak Banyak Sementara Indonesia Berapa kelas Satu kelas Muridnya Siswanya Lima orang Lima orang ya Mami Terus Cewek Ceweknya berapa Dua Dua Cowoknya dua Dua Berarti cowok dua Cewek tiga Kalau di kelas Kalau lima orang Bisa akrab 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 Baik-baik semua Alhamdulillah Terus Kenapa Alasan mereka Pilih bahasa Indonesia Kebanyakan Dua cewek Saya kurang tahu Karena apa Tapi Kalau cowok Satunya Ayahnya Kerjanya Import Export Makanya Apa Ingin bantu Ayahnya Jadi Belajar bahasa Indonesia Untuk Import Export Sama Indonesia Karena Mungkin Indonesia Punya Sumber daya Alam yang banyak Seperti Nickel Macam-macam Ini Mengkirim ke Indonesia Seperti itu Terus Kalau alasan Mami Belajar bahasa Indonesia Kalau alasan Saya Karena Di Tekis Tekis Apa itu Tekis Menjelaskan Tentang Keras Bahasa Indonesia Seperti apa Buku Di Buku Karena Karena Brosur Karena Kata Profesor Bahasa Indonesia Gampang Seperti itu Bahasa Indonesia Adalah Bahasa yang Gampang Bahasa yang Mudah Memang Kalau bahasa Indonesia Mudah Saya Lagi Minuh Bahasa Jepang Nondi Mas Saya Sedang Minum Seperti ini Ini Nom Nom Mas Saya Mau Minum Nom Nom Nondi Mas Bera Sudah Minum Nonda Nonda Nombi Mas Kalau Indonesia Tidak berubah Saya Minum Saya Lagi Minum Nonde Mas Saya Sudah Minum Nonda Saya Mau Minum Mau Tambah Tambah Kata Kata Makanya Semua Minum Bisa Diubah Makan Mandi Sudah Kalau Bahasa Jepang Itu Kata Kerjanya Yang Berubah Makanya Harus Pikir Ini Berubah Jadi Apa Ya Sudir Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Juga Seperti Itu Berubah Makanya Enak Bahasa Indonesia Mudah Itu Alasannya Mudah Terus Bahasa Inggris Sulit Intonasi Tapi Kalau Bahasa Indonesia Mestibun Intonasinya Tidak Cara Mengucapkan Gampang Tidak Tidak Sulit Menurut Saya Tapi Istri Saya Kalau Waktu Pertama Kali Ke Indonesia Selalu Bilang Bunga Itu Bungga Masih Ya Bungga 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 Seperti itu Tapi Sekarang Sudah Oke Iya Memang Saya Bahasa Jepang Juga Sulit Apa Yang Sulit T S U Sama S Kapten Tsubasa Kapten Tsubasa Kan Sulit Saya Tidak Bisa Membedakan Tsubasa Dengan Tsubasa Apa itu Tsubasa Tsubasa Sudit Sepertinya kuat Tsubasa Powernya banyak Su Tsubasa 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 Sama Menurut Saya Hei So Tidak 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 Makanya Kalau Bahasa Indonesia Mungkin Semuanya Tidak Sulit Intonasi Bahasa Indonesia Tidak Makanya Jadi yang pertama Itu karena Gampang Mudah Gampang Dipelajari Polanya Kemudian yang kedua Intonesi Cara mengucapkan Juga gampang Bahasa Indonesia Itu alasan Pertama kali Mami tahu Bahasa Indonesia Itu waktu Umur berapa Pas Waktu itu Pas Sebelumnya Tidak tahu Tidak tahu Sama sekali Negara Indonesia Juga tidak tahu Negara Indonesia Pernah dengar Tapi India Sama Indonesia Sama Image-nya Sama Terus Bali Bali tahu Kalau Bali Sudah tahu Sebelum Indonesia Sudah tahu Bali Terus Bali itu Negara mana Tidak tahu Ada di mana Asia Berarti Lebih tahu Bali dulu Dari patah Indonesia Seperti itu Ya Banyak yang Masih Banyak Orang Jepang Seperti itu Bali Tahu Tentang Bali Tapi Indonesia Kurang tahu Ada di mana Sebelum mana Lebih terkenal Bali Daripada Indonesia Ya Memang banyak Seperti itu Terus Akhirnya Mami memutuskan Untuk memilih Bahasa Indonesia Waktu itu Ya Saya Memutuskan Cuti Satu semester Kenapa Karena ingin ke Indonesia Eh Waktu kapan itu Ikut JF Bukan Bukan Masih Belum Itu Habis Perang Dari Indonesia September Terus Wah Dari Kalau Jepang Semester Mulai Dari April Sama September Terus September Sudah masuk Kampus Terus Ini Ini Sekariku Indonesia Wah Kapanya Ayo Cepat Cepat Seperti itu Tidak Bisa sabar Ayo Semangat Bekerja Albaidu Terus Tabung uang Terus Yos Dari April Saya berangkat Seperti itu Tujuannya Apa Mau ke Indonesia Pokoknya Ingin Diburan Atau Tahu Ingin Tahu Ingin Hidup Ingin Tahu Ingin Pintar Bahasa Indonesia Ingin Pintar Komunikasi Tujuannya Untuk Apa Mami Kalau Kampus Pilih Bahasa Indonesia Terus Sudah Pintar Bahasa Indonesia Ke Bali Ke Jepang Terus Pintar Bahasa Indonesia Untuk Apa Ingin Hidup Di Indonesia Waktu Itu Tidak Pikir Apa Tidak Pikir Apa Tapi Ingin Tinggal Di Takutnya Ya Senang Terus Waktu Itu Sutera Gunpa Fukushima Jadi Apa Saya Pikir Harus Saya Mending Harus Bisa Hidup Di Negara Lain Seperti Ada Pikiran Seperti Takut Di Jepang Karena Nuklir Di Fukushima Berbahaya Ya Itu Juga Ada Yang Bocor Kan Ada Terus Berita Jepang Propaganda Tidak Bisa Percaya Pemerintah Jepang Jadi Beritanya Itu Selalu Menakutkan Ya Menakutkan Terus Tidak Bisa Bisa Percaya Apa Ya Berita Ini Benar Atau Tidak Apa Ini Benar Berita Yang Dari Fakta Atau Sudah Dirubah Seperti Itu Di Bali Beritemu Ada Ibu Orang Jepang Ada Sama Ananya Ke Bali Pindah Ke Bali Tinggal Di situ Karena Apa Karena Alasan Itu Terus Saya Jadi Ingin Meniru Wah Ini Harus Keluar Dari Jepang Bahaya Bahaya Jepang Nanti Seperti Itu Saya Waktu Itu Saya Tidak Pintar Bahasa Inggris Sama Sekali Terus Saya Tidak Senang Bahasa Inggris Sudit Tidak Menarik Tapi Bahasa Indonesia Sangat Suka Sangat Menarik Terus Seumur Hidup Saya Pertama Kali Apa Sangat Ingin Semangat Belajar Bahasa So 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 Karena Ingin Pintar Sangat Kuat Hati Terus Apa Terus Apa Pulang ke Jepang Terus Cuti Ya Terus Cuti Kuliah Satu semester Terus Di Indonesia Satu bulan Tinggal di Indonesia Tinggal di Indonesia Tiga bulan Tiga bulan Di Bali Rencana Tiga bulan Eh Kenapa Bisa Cuti Panjang Banget Kenapa Bisa Tinggal Banget Panjang Banget Karena Karena Saya Parivisata Kan Bukan Bukan Parivisata Parivisata Saya Masuk Universitas Institut Seni Indonesia Di Bali Belajar Di Bali Berarti Kuliah Di Indonesia Juga Satu semester Tiga bulan Jadi Hebat Ya Itu Khusus Ada Pelajaran Khusus Untuk Orang Asing Ada Waktu Itu Masa Ada Orang Fransis Sama Orang Jepang Dia Juga Belajar Tari Pengalamannya Ternyata Pernah Kuliah Cuti Kemudian Kuliah Lagi Ternyata Di Indonesia Di Bali Berarti Kuliah Double Dua Kampus Tapi Tidak Dilanjutkan Yang Di Indonesia Cuma Satu semester Terus Balik Ke Jepang Terus Untuk Lurus Kampus Jepang Masuk Lagi Terus Melanjutkan Terus Kerja Terus Ingin sekali Gue Indonesia Lagi Masih Belum Lulus Tapi Kapan Lulus Kita Lulus Lulus Saya Orang Biasa Mending Empat Tahun Selama Empat Tahun Lulus Satu Empat Tahun Jepang Juga Empat Tahun Kalau Saya Enam Tahun Karena Main Terus Temannya Lima Sudah Lulus Semua Tinggal Mami Sendiri Sama Adik Kelas Orang Ini Siapa Seperti itu Mereka Kenapa Tiba-tiba Tau Orang Baru Jadi Seperti Itu Akhirnya Ikut Program Jepang Bisa Mengajar Di Indonesia Selama Berapa Bulan Mengajar Di Indonesia Sembilan Bulan Ketemu Saya Itu Berarti Kalau Saya Bisa Simpulkan Apa Memang Sekali Lagi Takjir Karena Kalau Di Islam Allah Itu Membolak Balikan Hati Manusia Hati Manusia Itu Cepat Berubah Seperti Air Yang Mendidih Makanya Digerakkan Hati Mami Suka Sama Culture Indonesia Bahasa Indonesia Karena Untuk Ditadirkan Menikah Sama Saya Alhamdulillah Saya Juga Seperti Itu Waktu Kuliah Saya Ingin Jurusan Teknik Murni Elektro Elektro Murni Tapi Saya Bilang Ke Teman Saya Apa Dari Jauh Tolong Pilih Kampus Ini Tapi Teman Saya Dengarnya Salah Menulis Salah Akhirnya Saya Masuk Kampus Yang Bukan Murni Pendidikan Jadi Guru Untuk Apa Salah Waktu Itu Untuk Menikah Ketemu Di Sekolah Istri Saya Mengajar Bahasa Jepang Saya Di Sekolah Juga Mengajar Akhirnya Bertemu Semuanya Itu Seperti Tidak Sengaja Tapi Itu Plan Awal Pencuri Masya Allah Makanya Makanya Guys Apa Yang Kalian Jalani Sekarang Itu Jalani Saja Dengan The Best Ya Karena Kalian Itu Sebenarnya Masih Diarah Arahkan tidak tahu Di hari kemudian kalian jadi apa Tapi dalam proses Makanya lakukan yang Paling baik Terbaik Jadi seperti itu ya mungkin terlalu panjang Jadi seperti itu guys Istri saya ini bisa belajar Bahasa Indonesia dengan lancar itu Karena suka dengan budaya dan lain sebagainya Melalui beberapa proses Sampai kuliah di dua tempat Di Jepang juga di Indonesia Saya baru pertama kali tahu Kalau istri saya ini kuliah di dua tempat Wah ternyata istri saya ini Bolak-balik ke Indonesia Sudah berapa kali ke Indonesia Sudah berapa kali kan Kalau di jumlah 15 kali kan 15 kali Terus dulu pernah Sebelum ya Ke Indonesia Istri saya ini pernah bercerita Ingin ke Indonesia Tetapi ingin berpetualang dulu Kemana? Ke Thailand Terus kemana lagi? Thailand Vietnam Ya nah Perjalanan Kan satu daratan sama Jadi turunnya di Thailand Terus ke Vietnam Terus ke Indonesia 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 Pengalaman istri saya ini Tapi Nomor satu Indonesia memang Pernah kemana saja Kalau luar negeri? Taiwan Taiwan Shanghai China Shanghai Korea Korea belum Terus Ya Thailand Vietnam Malaysia Malaysia Singapura Belum Cuma bandara Terus Indonesia Sama Amerika Hawaii Hawaii Enam Uangnya habis untuk jalan-jalan Kalau istri saya Kalau adeknya Habis Ya jalan-jalan Dan juga Tas-tas Baju-baju Kosmetik Kalau saya Tidak ada uang habis Saya selalu menabung 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 Kalau istri saya Sudah menabung 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 Sudah punya banyak uang Mungkin ya Babi Tapi gak apa-apa Kalau Mami Menabung-menabung Terus Tidak ketemu Sama saya Jadi seperti itu Karena video ini Terlalu panjang Sampai ketemu Di video selanjutnya Bagaimana Kisah selanjutnya Dari Misaki ini Comment ya Apa yang ingin Kalian ketahui Dari kisah Kita berdua ini Terus Masih ada Banyak pertanyaan Mami Ada part-part Selanjutnya Terima kasih banyak Comment Terima kasih Sudah comment Sampai disini Video kali ini Sampai ketemu Di video selanjutnya Dengan keseruan Yang lebih seru Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!